Nah ini jadinya kayak gini teman-teman, udah matang Selamat pagi teman-teman, pagi ini saya mau masak tahu sama telur Disini saya punya telur 3 putir Dan tahu saya beli sekitar 5 ribu Dan disini saya punya bawang merah sekitar 4 siung, 4 sampai 5 siung ya Dan bawang putih 3 sampai 4 siung ya Dan saya ada cabai, nah cabai ini option ya teman-teman Kalau kalian gak suka pedas jangan dikasih cabai juga gak apa-apa Dan disini saya ada bawang pre Dan saya juga ada penyedap rasa, masakku rasa ayam teman-teman Dan disini saya juga ada indofood sambal pedas ya Ini dikasih secukupnya aja Dan saya juga ada kecap manis sedap Dan saya juga ada merica teman-teman Nah bahan ini saya mau saya potong-potong semua ya teman-teman Dan tahu mau saya rebus dulu Jadi kalau air sudah mendidih saya masukkan teman-teman Jadi nanti kalau dimasak itu biar tidak pecah ya Jadi saya sekarang lagi merebus air Nah saya lagi merebus air, saya tunggu sampai mendidih airnya Baru saya masukkan tahunya teman-teman Nah setelah air mendidih saya masukkan tahunya teman-teman ya Saya rebus sekitar 3 menit teman-teman Baru saya angkat Biasanya kalau tahu di luar negeri tuh tahunya yang gede-gede ya Jadi kalian bisa menggunakan 2 atau 3 udah banyak teman-teman Ini karena di Indonesia tahunya tuh kecil-kecil ya Nah saya tunggu dulu sekitar 3 menit Baru saya angkat Sekitar 3 menit, tahu akan mengapung Dan tandanya tahu sudah matang dan siap untuk diangkat teman-teman Nah saya potong-potong dulu tahunya ya teman-teman Setelah direbus saya potong-potong dulu Setelah direbus saya potong-potong dulu tahunya ya teman-teman 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 ini telur akan kita cocok sampai lepas ya teman-teman sampai pecah kemudian nah tahu kita siram dengan telur yang tadi kita cocok lepas ya teman-teman selam minyak panas kita masukkan teman-teman ya masukkan bawang merah, bawang bukit selamat menikmati hai 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 nanti yang bagian atas saya biasanya terakhir teman-temannya yang beli naras terakhir nanti biar warnanya cantik tak api tak api tak api tak api tak api Kita tunggu sampai harum Nah setelah bumbunya harum Kita masukkan telur sama tahunya Kita aduk Jadi kalau tahunya kita rebus Meskipun kita aduk Tidak akan pecah teman-teman Tahunya tidak akan rusak Tidak akan rusak Kita masukkan masak Cukupnya ya Laga Kecap manis Sos pedas Garam sedikit aja Nah Yang terakhir Don't pray Yang bagian atas Nah ini jadinya kayak gitu Sudah matang Dijamin mantul Ini tahu sama telur Sudah matang teman-teman Dijamin mantul Dijamin mantul Dijamin mantul Dijamin mantul Dijamin mantul